Halo guys, jadi aku tuh baru dapet nih rubik ular yang baru nah ini tuh lebih pendek daripada yang warna-warni jadi kamu mau coba membentuk apa? bola ya caranya kayak gini ya kayak gini, pokoknya ini kalian harus sedikit mengikuti, terus bikin kayak gini nih, abis itu kita bikin lagi kayak gini lalu kalau yang ini udah begini ya ini ntar dulu ya bikin kayak gini begini, ini, begini nah ini bolanya udah mulai sedikit keliatan nih ya bikin lagi seperti tadi ya kayak gini dan tuk, ulala ulala, bolanya seperti udah mau jadi terus kalau kita belokannya kan kita belokannya ya, daripada pasang mending kita belokannya kayak gini aja terus kita belokin begini, begini seret, seret oh, ini kepentok, jadi kita balikin aja seret, seret dan ini tinggal, gak perlu basah-basih lagi udah kan uh, jadi yuk, saatnya kita jambul tapi kalau bola basih itu juga sekecilin ya selanjutnya untuk bentuk selanjutnya kita membuat ikan langkah pertama kita coba bikin kepalanya dulu ya langkahnya itu kita hanya bikin kayak gini begini lagi terus itu teguk kayak gini nah, kalau udah teguk kayak gini kita coba bikin silipnya langkahnya itu kita teguk setengah setengah lagi lalu bikin kayak jadi segitiga ya, disini nih nih, nah ini udah jadi ini segitiga nih bentuknya sobat-sobat semua abis itu, kalau udah kayak gini kita tinggal bentuk berutnya bagian bawah ya gini nah, abis itu bikin lagi silip ya seperti sama, bikin kayak segitiga kayak gini kayak gini kayak gini nah, abis itu kayak gini nih kita teguk kayak gini setelah itu gimana? langsung aja kita naikkan biar jadi ekornya dan ini apa nih menurut kalian? ini dia tips-tips yang aku udah berikan semoga kalian yang punya lebih kini bisa memainkannya dengan baik dan benar ya dan sampai jumpa di next video jush!